Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Mowon Nah, jadi pada hari ini kita akan membain SCP-3008 Di sini kita akan membangun Indomale di dalam Ikea dong Keren gak tuh? Nah, jadi kita bakalan membangun apa Indomale di sini? Keren kan? Gimana? Di sini, di sini Oh Indomale Nah, di belakang ini nanti kita bikin kandangnya SCP guys Kita buat eksperimen Nah, teman-teman Untuk pertama-tama kita bakalan bikin temboknya Nah, karena si Indomaret itu identik dengan warna yang putih-putih guys temboknya Kita bakalan spawn tembok yang warna putih Di bagian dynamic kita pakai yang plate guys Plate Nah, di sini kita bisa ganti jadi warna putih Nah, putih nih Kalau si Atun bilang ini udah putih berarti kayaknya si Atun itu buta warna Biasa kalau aku spawn barang itu dia bilang Ini bukan warna pink loh Jangan ada lu apa-apa di sini Jangan ada gambar apa-apa di sini Tunggu, baru aku spawn Nah, spawn Ya ampun Nah, warna putih kan? Kau tengok, kau tengok Itu abu mon Abu Dia gak bisa putih Dia gak bisa putih kayak gitu loh TUN Lihat, tetap banyak kalau orang lihat ini warnanya abu bukan putih Iya Iya sih, abu sih Ya udahlah, ya udahlah Iya, iya, kali ini aku salah Yaudah, ini kita taruh ke tembok-temboknya guys Oke Kita ganti ambil dulu Kita taruh ke tembok-temboknya di bagian sini Oke Kayaknya di sini udah cocoknya Nah, di sini, kau tengok Kayak gitu TUN Yang rapi Yang rapi Kau baru taruh satu biji Yang rapi Yang rapi Ngomel, 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 catun Jangan kau ngomel, ngomel Banyak dosa itu Kena penyakit Nah, di sini Kita taruh lagi Uy, sedap lah Ini baru namanya Kerapian guys Kerapian Kerapian pangkal Kaya guys Kayak momon Enggak sih, enggak kaya Kau, kau ada duit Oke lah, teman-teman Karena si Indomaret itu Depannya kan penuh dengan kaca kan Supaya orang bisa lihat Barang-barangnya dari luar Nah, jadi kita akan bikin kaca Dengan menggunakan coffee table ini Jadi kita buatnya kayak gini Pertama kita taruh di sini dulu Nah, setelah itu kita lapisi guys Supaya untuk menutupi kaki-kakinya Kayak atun nih Nah, atun udah menutupi kaki-kaki-kakinya Awas dulu, boy Awas dulu Ini sih Otak-otak ini Buka otak ini Pengen disentil Nah, kayak gini Kecantikan Kayak gini bentukannya guys Cantik Nah, setelah itu Baru kita kasih pintu guys Supaya orang bisa masuk Oke, teman-teman Untuk temboknya Kita sudah jadi nih di sini Nah, ini adalah kaca-kacanya Supaya teman-teman yang di luar Bisa melihat Barang-barang yang ada di dalam Eh, loh 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 Woy, kelap woy Kurang asap Kita bikin pagi lagi di sini Nah, di dalam ini Kita bakalan isi barang-barang Yang akan kita jual Misalnya di Indomaret kan Ada jual senjata guys Kita jual senjata juga disini Jual senjata tuh di Indomaret Keren kan Nah kita butuh kulkas tuh Untuk isi Coca-Cola Sprite, Blossy Cola Asyiknya Kita spawn apa dulu Kita spawn Kulkas Nah kita taruh disini Ya ampun Di atas itu apa Wah ada penampakan syaton Eh disini deh Kita memperpanjang dia aja disini Nah taruh ini Nah keren kan Nah setelah itu kita harus taruh rak-rak-raknya lagi Kalau rak itu kan biasa ada Ciki-ciiki Indomitun Nah untuk raknya kita pilih yang mana ya Nah untuk rak-rak di bagian tengah Kayaknya yang paling cocok itu Bukis guys setelah kulit Nah kita bakalan taruh disini guys Ini adalah tempat untuk taruh Ciki-ciiki Minum-minum Ya ampun Eh 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 Rak blok tun Iya nih Rek blok-blok teman Ya ampun Ini udah pasti mati lah Bye-bye Ya ampun Woy-woy-woy-woy Woy Ya gitu Kurang asap Sengaja mereka bikin malam-malam guys Lucu banget Eh tapi tempat kasihnya kayaknya kurang Kurang tepat dulu ya tun Biasanya kasih Indomaret ada duduk kan tun Gak boleh Supaya mereka itu kerjanya itu sebenar-benar kerja Oh serius Gak ada tempat duduk di Indomaret Gak usah Gak usah ya betulan ya Iya 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 Betul-betul Tapi ini Bagian sini harus ditutup guys Supaya gak ada maling Jadi kita bakalan tambah meja disini tuh Bentar ya Aku spawn meja dulu di luar Soalnya di dalam terlalu sempit guys Kalau untuk kita spawn Ah ini nih Tini table Tini table ada-ada Nah kita pake meja yang ini aja deh Oke Nah Untuk meja ini Kita taruh di bagian Sini terlalu panjang loh weh Terlalu panjang Gak bisa tutup Jelek ya Kenapa kok rasanya jadi Tambah jelek gitu Kalau aku yang pegang gitu kan Hahaha Itu betul Hahaha Ya udah Berarti kita gak boleh tambahkan meja guys Bahaya guys Bahaya Nanti makin jelek Hahaha Dan setelah itu Kita harus isi bagian dalam Dengan makanan-makanan Nah disini aku bakalan spawn Makanan kesukaan aku Temen-temen pasti tau kenapa itu Hahaha Ciki Yes Nah ini Kita harus spawnnya paling banyak Kalau untuk Ciki guys Ini adalah makanan Favorit sejagat raya Disini Nah untuk Cikinya Kita taruhnya Dimana ya Nah disini aja deh Nah ini kita taruh Ciki Stop Yeah Ciki Ciki Stop When I was Ciki Nah ini Wambil dulu Stop Kalau kayak Ciki kecil-kecil gitu Langsung spawn disini aja Mau ngapain Tapi jalan keluar masuk lagi Jalan keluar masuk lagi Ia juga ya Kok Kok penuh-penuh kali ya Hahaha Iya Betul Betul Kita spawn sini aja Aku takutnya Mengganggu loh Soalnya kan tempatnya Udah sempit tuh Nanti kan Aku kan pengertian Kau ngerti lah sih Kagak ya Itu tidak bisa mikir Oke Setelah itu Kita harus isi banyak-banyak dulu ya guys Oke aku bakal isi dulu disini Meanwhile Oke teman-teman Kali ini Kita akan mencoba Untuk bikin atapnya Soalnya bagian dalamnya Udah hampir selesai nih Ya Lama banget guys Bikin satu persatu Itu isi satu persatu Aduh Capek banget Nah disini Kita bakalan tutup Pakai ingredient Atau alat Yang sama guys Yaitu plat guys Nah disini Kita kasih warnanya Tetap warna putih Oke Nah kita bakalan tutup Bagian atas ya Supaya si SCP Gak bisa masuk Dan belanja Di tempat kita guys Kita anti SCP disini Anti SCP 2000 years later Wah Akhirnya Jadi juga Indomaret kita Yang tercinta guys Sesuai dengan Ya lambang-lambang Si Indomaret Itu ada Merah Biru Sama kuning Kan di atas Tapi karena disini Itu gak bisa Spawn logonya Si Indomaret Ya udahlah Ya kan guys Gak apa-apa ya Nah untuk dindingnya Ini kita ganti Disini Jadi ada jendela-jendela Jadi kita bisa lihat Kasir Sama barang-barang Yang di dalam guys Nah langsung saja Kita masuk ke dalam Nah ini adalah Penampakan dari Kasir kita Ada si Angeline Si tukang kasir Ya kan Indomaret kasir Yang suka korupsi Disini Nah ini ada Ada sosis-sosis Ais krim Di belakang Hamburger Ciki-ciki Jangan lupa Eh jangan korupsi Kau ya Tau-tau Tuh anak Suka sekali korupsi Nah disini Ada senjata-senjata Dan Ya orang-orangan Gas untuk pajangan Ini Nah ini adalah Tempat oven Jadi kalau misalnya Kalian ingin memanaskan Hamburger Bisa disini Nah ini semua kan Berkat kerja keras Dari teman-teman Dan khususnya Atun Untuk membantu Untuk menghiat tempat ini Ya kan Tun Makanya Kau jangan todong Tundak Udah kubilang kan Tun Ah udah kubilang Jangan kau todong Ini buat menghancurkan barang Bukan menghancurkan kau Lui Eh aku Aku adalah barang yang tercinta Tundak Jangan kau hancurkan hatiku Ini Tengoknya aku tembak Beneran Eh jangan kau tembak Nanti jatuh cinta Nah ini adalah tempat kulkas Untuk minuman yang berdingin Dingin Dan ini adalah coklat Nah update kali ini Udah muncul coklat Dan item-item baru Seperti coklat tadi Sama yang ini guys Ini adalah mesin Yang ada di update terbaru ini Aku sih gak tau ya Ini untuk apa Kalau temen-temen tau Coba tulis di bawah kolom komentar Itu loh Mesin pusa mon Oh isi pusa Tito Nomor kau berapa Pusa 50 ribu Asik Nah ini adalah Panjang-panjangan Kalau misalnya kalian pengen Patung boleh Belik di Indomaret Sapi porba Ya kan Nah ini adalah tempat makan Kalau pengen makan bakso Mie ayam Mie sapi Jangan mie sapi guys Nanti kalian makan aku guys Nah disini adalah tempat medikal Dan ada boneka-boneka Sekalian lampu-lampunya Supaya cantik-cantik Nah di bagian kanan Itu adalah bagian Ais krim susu Dan bagian kiri Adalah tempat medik Dan tempat minum-minum Ini adalah Amuah Amuah Ya kan Tone Di bakso simulator Amuah Kamuah Oh Kamuah Ini kamuah guys Supaya gak kena copyright Nah ini adalah Bloxy Cora Nah Jik Kan di Indomaret itu Kalau yang gede itu Ada tempat untuk kita makan Di sini juga ada Ini Kita duduk di sini Kalau udah beli Kalian bisa duduk di sini Dan makan-makan Sambil nonton video Opa-opa Guys Ini juga sudah malam guys Ini adalah penampakan malam Walaupun malam Tapi tetap pindahkan Kesek Ini ada ciki Donat Dan ada panjang-panjangan Boneka-boneka Bunyu-bunyu Lucu kan Tone Ini Tone Walaupun bukan aku yang nekor Tapi lucu kok Ini aku yang dekor ya Maunya please deh Oh yaudah Aku kan bilang Aku gak dekor Ini buat jualan loh Oh ini untuk Untuk jualan Oh Jadi Boneka-boneka ini Dijual guys Kayak Hiu-hiu ini kan Si Megasok ini Harganya itu Cuma 50.530.000 Triliun guys Nah ini malamnya tuh Nah aku suka tempat yang terang-terang Makanya tempat indomarek ini Aku buat banyak lampu-lampu guys Supaya dia terang-menerang Dan cantik Nah aku pengen coba ya Tun Itu depan kenapa? Ini adalah SCP yang kita tangkap Karena dia mengganggu Tempat jualan kita Oh iya guys Nanti SCP-nya itu Dagingnya kita bakalan potong Setelah itu Kita bagikan ke teman-teman ya Kalau yang maukan Daging SCP Limited Edition Nah ini adalah indomarek Dari luar Walaupun agak gelap Tapi dalamnya indah kan Asya Atun diserah SCP Atun jangan bawa ke dalam Jangan bawa ke dalam Kurang asap tun Tuh, aku dikejar juga Atun Aku mau taruh barang disini Tuh Biar indomareknya keliatan loh Nih Ah Ya 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 Tuh Gagini kan keren Nah Ini adalah lampu Eh tunggu Kenapa Nggak nampak Sebelah kanannya Wey Ini lagi mau bikin ini ya Sebelah kanan Nah ini dia guys Penampakan dari luar Kalau udah kita kasih lampu Makin cantik kan Bagian luarnya Dan dalamnya tentu indah Dan keren Nyaman-nyaman Nah menurut teman-teman Indomarek ini Bagus atau enggak Mau kasih rate Kasih rate berapa ini Antara 1 sampai 10 Oke deh teman-teman Video kita cukup sampai disini ya Jika teman-teman suka dengan videonya Jangan lupa dikasih like Share dan subscribe Bye bye semuanya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya